Halo, kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John Danco akan ngosan Ngosan, kali ini kami akan membahas Kalah terus PIEGOS Nah, bagaimana ceritanya kok kalah terus PIEGOS Oke, kita saksikan saja bersama Nah, pelatih baru dari PSIS sendiri ini hadir ya Hadir dengan dulu embel-embel Eropa Ataupun dengan lisensi UFA Saya sih sebenarnya sudah kerasa dengan pelatih ini Saya dulu juga sudah pernah mengingatkan di konten saya Kalau dulu ditonton ya Nah, ya oke lah ya ini UFA Lisensinya atau pelatihnya itu asal Eropa Tapi ini sebenarnya Eropa-Eropanan Atau memang benar-benar Eropa top Saya juga kurang tahu kalau ini Saya juga sudah mengingatkan CV dari pelatih ini itu sebenarnya sudah kurang bagus Jadi dibanding pelatih-pelatih yang lain Sebenarnya hampir mirip dengan pelatih lokal sebenarnya loh ya Mungkin malah bagusan pelatih lokal daripada pelatih ini Ya, mungkin ini pertimbangannya gimana saya juga kurang tahu Disclaimer terlebih dahulu 7 kali pertandingan Agus ini tidak pernah mendapatkan kemenangan Hanya 3 kali imbang dan 4 kali kekalahan beruntun Ini cukup miris bagi klub sekelas PSIS yang dulu katanya target AFC Katanya target AFC loh ya Ini perlu dibaris bawah AFC ini Ini kapan targetnya? Mau sekarang atau mungkin besok atau mungkin gimana? Atau mungkin tahun depan? Nah, saya juga kurang tahu Dengan mungkin ya Mungkin permasalahan problem dari PSIS itu selalu sama tiap tahunnya Nah, nanti pelatih ini tuh kalau saya prediksi ini saya prediksi aja ya Pelatih ini awal musim nanti belanja pemain Seperti biasa PSIS belanja pemain Ada pelatih Lalu mungkin atau mungkin Sepera musim ini langsung diganti Atau mungkin pecat di tengah jalan Nah, seperti itu Dengan adanya pelatih seperti ini Saya sih failing Ini nanti pecat di tengah jalan pelatih ini Ya, mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi para supporter sendiri Dengan target yang mungkin cukup tinggi bagi sekelas supporter ya Dengan saya melihat pola permainannya Pola permainan dan taktiknya sih Nggak begitu cenderung bagus Atau mungkin biasa-biasa aja Atau mungkin bahkan lebih kurang bagus lah ya Sudah dikatakan sih seperti itu Dengan sekuat pemain ya Ya memang PSIS ini kan pincang saat ini ya Dengan nggak adanya Fortes, Sintinyo, terus lalu Dengan hadirnya pemain Jepang Yang mungkin pilihannya dia sendiri ya Ini ya Rio Fuji ini Yang mungkin cukup Penampilannya mungkin belum bagus lah ya Belum sekelas Marukawa atau Pemain-main Jepang lainnya Lalu ada Marukanya Ada Marukawa dan Rio Fuji Ya ini Cukup Kurang bagus lah ya penampilannya Empat kali kekalaan ini Menurut pendapatmu gimana cok ini cok Tentang ekspektasi pelatih asal Eropa Eropanan ini Ya mungkin akan jadi seperti ini Ini loh kita jelaskan dulu Dulu kita itu pesimis Atau bukan mengkritik Bahkan mengkritik Pemilihan pelatih ini Bukan kita benci dengan PSIS Ingat bukan kita benci dengan PSIS Bukan kita benci dan lain-lain Tapi kita itu peduli dengan PSIS Karena kita juga sesuai dengan Filosofi kita akun ini Kita ingin Sepak bola jalan dan DI itu maju Nah dengan perekrutan pelatih ini sudah Ya tahu sendiri lah ya Gampang aneh Dilatih CV nih Dilatih track rekode Ini serah jelas Atau mungkin biasa-biasa Untuk sekelas PSIS loh ya PSIS ini PSIS Semarang Ini bukan untuk main-main Bukan untuk Coba-coba Ini tim berasal dari Ibu Kota Jawa Tengah Dengan basis supporter yang besar Dan sejarah yang panjang Bahkan pernah juara Liga Indonesia Luar biasa Sejarahnya oke Stadionya besar Ibu Kota Jawa Tengah Lah kok Tata kelola-kelola ini Kok yang ini Tata kelola teknis Dalam Di sini kan tata kelola teknis ya Teknis itu berkaitan dengan kepelatihan Lah kalau sekelas PSIS Makassar aja Maksudnya dengan kayak gitu aja Bisa merekrut pelatih top Dewa kok PSM Dewa loh Berapa kali kita menyebut pelatih Dewa-dewa ini Dewa aja yang gak ada supporternya Stadion aja Masih apa Nyewa di Tangerang Berbagi dengan persinta Itu aja bisa menurut tangan pelatih Dari Galatasaray Atau mantan pelatih Galatasaray Klub besar di Turki Dengan gelar juara Lah kok ini PSIS kok Asal-asalan dalam merekrut pelatih Ini kan marai gedek-gedek lah Bahasa jauh ini Sekarang Borneo Borneo bisa merekrut Peter Hustira Yang pernah juara di Liga Uzbekistan Pernah melatih Groningen Liga 1 Belanda Ini klub juga Kalau perbandingan lah Borneo dan PSIS Dari segi supporter Besar PSIS Dari segi stadion Besar di Semarang Dari sejarah panjang Itu besar Semarang lah Tapi kok gak bisa Seperti Borneo Kok gak bisa Seperti Dewa Bisa merekrut pelatih yang berkualitas Ini PR ini Entah aku ya Bingung ya Kok manajemennya kok Jika pelatih kok Kayang ini Kan iso tuh Ngelatih Togo nih Ngelatih Konco nih Masih Konco dari Dari sini kan Lihat Borneo Lihat PSM Lihat Dewa United Itu aja bisa Kenapa PSIS gak bisa Ya betul Harusnya sih Segera mencontoh Seperti-seperti itu ya Jangan cuma di Apa ya Menurut pandangan saya itu Dijanji Atau dipinteri manajemen lah ya Dipinteri manajemen dengan Lisensi pelatih ini Bagus Ini pelatih asal Eropa Tapi kan sekarang Bisa melihat CV-nya Bisa melihat Rekodnya pelatih tersebut Itu gimana Bisa dilihat Cara kelatih-pelatih itu Itu gimana Di media sosial Sekarang itu banyak lah ya Dunia maya itu Sosmet itu banyak Jadi kita itu Gak mungkin bisa ketipu lagi Dengan adanya Sosmet yang berkembang Cukup pesat saat ini Jadi kita bisa menelisik Sampai ke lubang Semut sekalipun tuh Pasti bisa ditelisik Asal-usul pelatih tersebut itu Bagaimana itu Seperti hanya mungkin Pelatih Barito Putra kemarin ya Bahkan sampai Divisi Berapa ya Empat atau lima Brazil Itu kan ketahuan Divisi 4-5 Brazil Sepak bolanya Seperti apa Bagaimana keadaannya Itu kan cukup Miris juga ya Dengan didatangkan Di Indonesia Malah melatih Klub Liga 1 Cukup miris ini Itu menjadi contoh Harus menjadi evaluasi Bagi Manajemen PSY Semarang sendiri Kalau ingin Bener-bener Tadjeta FC Bukan hanya Sekedar omong Belaka Ataupun Cuma sekedar Omongan Kosong saja Kalau cuma Apa yang omong kosong Kita Tadjeta FC Tahun besok Tahun besok Tahun besok Seperti terus ya Mungkin supporternya Lama-lama juga Geram sendiri ya Mungkin supporternya Bisa Menuntut oleh Management Atau menuntut Untuk keluar Atau menuntut Untuk bagaimana Dengan manajemen Sepertinya Seperti itu Ya kita tuh Sudah tidak Bicara lagi Dengan tentang Cara Apa ya Kalau supporter Masih Berbicara tentang Wah ini Manajemen ini Dulu pernah Berdarah-darah Ini untuk Klub dan lain-lain Kalau masih Berbicara seperti itu Sebenarnya Saya Tidak masuk akal Kita harus Move on juga Itu kan dulu Sepak bola Sekarang itu Profesional Bukan cuman Berdarah-darah Atau Berjasa Atau mungkin Ini dulu pernah Ini PSIS dilepas Itu pasti Banyak yang mau Banyak investor Yang akan mungkin Datang Banyak Nah Ya Mungkin nanti Bisa jadi Seperti apa Klub ini adalah Klub besar Bahkan ibu kota Jateng Harusnya sih Bisa dibawa ke Lebih bagus ya Stadion juga Mumpuni Ya itu Harusnya bisa Dibawa ke Lebih bagus lah Jenjang lebih Oke lagi Jangan cuma Bahwa sejarah Menurut pendapatmu Gimana ini Tentang Manajemen PSIS ini Tentang Janjinya Yang mungkin Harus ditepati Ini AFC ini Kalau dari segi teknis Sudah jelas Gak mungkin ya Karena memang Peringkat 1 Peringkat 2 Dan Peringkat 3 Sudah diperebutkan oleh PSM PSM Persib Dan Persija Dan tiga-tiganya Punya pelatih yang top Dan berkualitas Sebenarnya kan Lihat Gampang loh Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Itu pelatihnya Luar biasa semua Kalau PSJS Pengen Berjaya Minimal 5 besar Lihat aja Tiga besar Itu gimana Mereka itu Melengkut pelatih Itu bagaimana Melengkut pemain Itu bagaimana Kan bisa dilihat loh Nah kalau sekarang Kan asal-asal Tukup pemain Sek lagi pelatih Terus pelatihnya Cek-cek Terus biar Bersinar Bahkan Merajahi Liga Indonesia Dan Peringkat papan atas Kalau caranya Sistem pengelolaannya Kayak gini Harus diubah Wajib diubah Wajib dievaluasi Wajib dirobak total Dari pelatih Dan pemain itu Di akhir musim nanti Untuk musim baru Jadi Sesuai lah ya Oh Manajemen ini Mau target lima besar Ya Realisasinya ya Harus seperti Peringkat satu Peringkat dua Peringkat tiga Sekarang ini Mereka benar-benar Memilih pelatih Yang berkualitas Top Terus mereka bisa Merekut pemain Yang berkualitas Ya gini lah Jangan sampai Target Tapi gak Target muluk-muluk Tapi gak sesuai Dengan eksekusinya Nah itu kan parah ya Dan Supporter zaman sekarang Itu gak goblok Supporter zaman sekarang Itu pinter Dengan media sosial Dengan internet Yang berkembang Pesat Itu pinter sekarang Itu gak bisa dibodohi Oleh manajemen Ya Betul sekali ya Jadi Jangan kaget Nantinya supporter itu Tuntutannya cukup tinggi Jadi karena mungkin Perkembangan media sosial Saat ini tuh Pesatnya bukan main Nah Jadi kita Ataupun Manajemen juga harus Mau gak mau Juga harus mengikuti Jangan cuma Wah ini Asal lisensi Asal ini Itu Itu sudah gak zaman Sudah cuma Alasan Nanya Mas Untuk Pebenaran Bagi manajemen Nah Mungkin itu Dulu saat saya Perbincangan kita Tentang PSIS ini Jangan lupa Like, comment, subscribe Sampai jumpa